Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya teman-teman semua Jadi pada video kali ini Aku mau buat video Bagaimana cara memindahkan Aplikasi BNI Mobile Dari HP lama Ke HP yang baru ya Nah disini ini udah ada HP lama Dan ini HP yang baru Nah sekarang Aku mau memindahkan aplikasi BNI Mobile nya teman-teman Nah jadi untuk langkah Yang pertama itu Kalian harus pindahkan Kartu Yang pernah kalian daftarkan Di BNI Mobile Ke HP yang baru Jadi anggap saja ini Kartu di BNI Mobile yang lama Kemudian kalian masukkan ke sini ya Ke HP yang baru Nah tujuannya nanti ketika Dapat kode OTP itu kalian Tidak perlu lagi membukanya Di HP yang lama Seperti itu ya Nah disini langsung aja Ini Aplikasinya belum aku keluarin Dari HP yang lama Nah kita langsung aja nih Buka BNI Mobile nya Disini kalian bisa langsung aja Klik sudah punya kartu debit Kemudian kalian baca untuk syarat dan ketentuannya Lalu disini kalian bisa klik Saya setuju Dengan syarat dan ketentuan Nah disini kalian diminta untuk memasukkan user ID ya teman-teman Kita masukkan dulu user ID nya Setelah kalian masukkan user ID nya Lalu untuk langkah berikutnya Kalian klik lanjut ya teman-teman Nah disini kalian masukkan 8 digit terakhir Nomor kartu debit Ya maaf teman-teman Dada di depan itu Kalian ambil yang 8 angka terakhir Kemudian kalian masukkan Lalu disini kalian masukkan Nomor rekening Lalu masukkan pin kartu ATM Lokasi negara Pilih Indonesia Order of Order referral Ini opsional ya teman-teman Setelah itu kalian bisa klik Lanjut Oh berhubung ini HP baru Belum ada whatsapp nya Jadi ini aku pilih aja yang kirim Lalu SMS teman-teman Oke teman-teman Disini kita udah mendapatkan Kode OTP ya Nah jadi ini ya teman-teman Kode OTP nya Mobil banking ini ya Di bagian atas ini Kita masukkan di bagian bawah sini Ini Cara terbaru Tutorial terbaru Untuk Memindahkan BNI Mobile Dari HP lama Ke HP baru ya Untuk yang lama itu Tidak pakai email Setelah sudah kalian klik lanjut Disini Kalian Disuruh untuk Memverifikasi Menggunakan foto selfie ya teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita sudah berhasil Memindahkan BNI Mobile Dari HP lama Ke HP yang baru ya Nah disini aku memang pakai BNI tablus Prakerja ya teman-teman Nah jadi caranya seperti itu ya Untuk tutorialnya Jika ada pertanyaan Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Nanti akan aku balas insya Allah ya Baik Terima kasih teman-teman Buat yang sudah menonton Jangan lupa like Subscribe dan share video ini Jika bermanfaat Jumpa lagi di next video selanjutnya See you next time Bye bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah